Sebelum menceritakan sejarah, nama saya perkenalkan, nama saya Haseb, selaku, juru kunci, pengelola yang status saat ini ditunjuk oleh keluarga, saat ini adalah pemilik tangan kami. Saya punya sejarah Ibu Cudnyadin dari Ibu Siti Odijah yang merawat Ibu Cudnyadin ketika disundang. Ceritanya begini, Ibu Cudnyadin lahir di Aceh pada tanggal 6 November 1848. Dia besar di Aceh sampai menikah di Aceh yang pertama suaminya adalah Tegu Ibrahim dan punya anak satu yang bernama Cudgambang tetapi tidak lama keburu meninggal. Di usia 5 tahun, buru ditembak oleh Belanda. Beberapa tahun kemudian meninggal lagi dengan Tegu Marjohan. Namun Tegu Marjohan pun nasibnya sama, dia meninggal di tembak Pali Aceh oleh Belanda. Nah setelah itu Ibu Cudnyadin berdiam diri di lingkungan Masjid Agung Baitur Rahman. Tetapi Masjid Agung Baitur Rahman pun sama, nasibnya dihancurkan oleh Belanda. Di situlah Ibu Cudnyadin tidak terima, maka dia mulai turun perang berjuang melawan Belanda selama 33 tahun dari hutan ke hutan, dari gunung ke gunung. Sampai dia mendapatkan sakit, yaitu tidak bisa melihat. Nah kemudian sakitnya ini ketahuan sama Panglimanya, yaitu Tegu Panglaut. Dia merasa kasihan, sehingga dia datang ke Belanda untuk menyatakan boleh Ibu Cudnyadin ditangkap. Tetapi dengan satu syarat, jangankan dibunuh, disakitin pun, tidak boleh sampai dia mau dikatakan sebagai pengkhianat. Nah kemudian tahun 1906, Ibu Cudnyadin ini dibawa ke Jakarta, dan dari Jakarta dibawa ke Semedang. Atas permintaan Ibu Cudnyadin, boleh saya diasingkan, tetapi ke Semedang. Padahal tidak tahu Semedang itu di mana, jangankan saudara, kenalan pun tidak ada, istilahnya asal bicara. Nah sesampai di Semedang, Ibu Cudnyadin ini diserahkan kepada Bapak Bupati Semedang, yang bernama Eyang Mokah atau Eyang Surya Atmaja. Setelah itu, Belanda dengan jurubicaranya ini kembali lagi ke Aceh. Dan di sini Ibu Cudnyadin ditangkap, ditinggal bersama pengawalnya, yaitu Tegu Nana berusia 15 tahun. Nah Bapak Bupati ini melihat komunikasi Ibu Cudnyadin hanya bahasa Arab dan bahasa Aceh, maka dia memanggil ulama besar Semedang yang bernama Kiai Haji Sanusi. Maka datanglah Kiai Sanusi ini, atas panggilannya ini, dan menceritakan tentang Ibu Cudnyadin ini. Setelah itu, Ibu Cudnyadin tidak lama kemudian dibawa ke rumahnya Kiai Sanusi, dan dirawat oleh keluarga Kiai Sanusi, khususnya didampingi oleh Ibu Siti Khadijah, yaitu cucunya Kiai Sanusi. Nah di sini Ibu Cudnyadin bercerita tentang suaminya Tegu Umar Johan yang di Aceh, walaupun sudah bapak tetapi masih dicari oleh Belanda. Ketakutan keluarga Kiai Sanusi, Ibu Cudnyadin ada yang mencari lagi, maka namanya pun diganti menjadi Ibu Ratu atau Ibu Perbu. Jadi, jangankan yang jauh, tetangga dekat juga, tidak tahu bahwa itu Ibu Cudnyadin, tahunya Ibu Ratu keluarga Kiai Sanusi. Nah itu cerita di sini. Kemudian Ibu Cudnyadin di sini ada kegiatan yaitu mengajar pengajian. Nah kemudian tahun 1907 Kiai Sanusi ini wapak. Pertanggungjawaban dilanjutkan oleh anaknya yaitu Haji Husna. Dan tidak lama kemudian Ibu Cudnyadin pun, tepatnya tanggal 6 November 1908 Ibu Cudnyadin pun meninggal. Nah ketika Ibu Cudnyadin meninggal, keluarga Kiai Sanusi ini berunding. Mau dimakamkan di mana ini Ibu Cudnyadin? Karena kalau ke Aceh tidak mungkin, karena istilahnya ada dalam pengasingan. Cuman kata Haji Husna itu menjawab, kita tidak perlu bingung dan repot. Karena Ibu Cudnyadin sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Sanusi, makamkanlah di dekat makamnya Kiai Sanusi. Itu jadi tidak cuman di tanahnya, tetapi harus di dekat makamnya Kiai Sanusi. Dan itu makamnya Kiai Sanusi yang dikasih pagar. Nah itu. Nah itu Kiai Sanusi. Dan itu adalah Ibu Siti Hodija yang mendampinginya. Itulah sejarah singkatnya Ibu Cudnyadin. Untuk saya adalah Ibu Cudnyadin. Terima kasih.